pronunciation-nya, kamu bisa cek di videonya ya, nanti saya kirimkan di Youtube ya, dan di grup oke, sekali lagi coba in five year in five years time in five years time, I want to be ND management managerial position managerial position at the at the airport at the airport what that, ini dibaca that that I work that I work that I work for that I work for bukan that, tapi that that I work for ini dibaca that that I said I work for oke to to, bukan to, tapi to 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 achieve to achieve that said I will ini dibaca that Mary to achieve that day to achieve that coba to achieve day bukan day bukan day tapi that to achieve that to achieve that I will do my best to be disciplined be disciplined and I will try try ini dibaca try and I try I will try I will try to avoid to avoid to bukan avoid to avoid to avoid me avoid 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 3 avoid avoid make making making mistakes 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 as best as best as I can as best as I can artinya I will try to avoid making mistakes as best as I can ini adalah saya akan berusaha untuk menghindari kesalahan sebaik yang saya bisa atau sebaik mungkin Mary nanti bisa dilihat lagi di videonya nanti Pak Rahman kirimkan ke grup videonya bagaimana tadi kamu kesalahan pengucapannya dimana nanti di upload ya Mary kamu membaca ini boleh ditaruh di depan seperti ini tulisannya ditaruh di depan terus kamu merekam diri kamu membaca in five years time I want to be in the managerial position at the airport that I work for seperti itu ya di upload di channel youtube yang tadi sudah dikirimkan oleh Yonki Yonki Ukago oke good thank you very much Mary iya alright saya kirimkan ke grup ya kalau seperti ini kan kalian punya banyak kalimat punya banyak alternatif untuk jawaban ya oke now I want someone from BPN balik papan BPN udah kayak apa ya lembaga itu yang ngurusin narkoba oke berikutnya adalah Septi Septi KDI septi ini kayak punya dandut ya halo septi good morning septi morning how are you today I'm fine good ya in five years time how old are you septi by the way yes how old are you 18 years old 18 years old 18 years old jadi pengucapannya 18 ya cantik ya jangan 18 ya tapi 18 18 ya jadi huruf G sama H nya tidak dibaca jadi bukan 18 tapi 18 ya jadi huruf G sama H itu tidak dibaca dalam bahasa Inggris ya silent kalau di tengah oke in five years time what do you want to achieve in life and tell me how you are planning to do it gimana in the next five years I want to achieve my goals one of which is to become and I thought start to achieve all of them I have to study and keep looking for experience to be good worker jadi intinya in five years time what do you want to be is to be working at the airport yes and then apakah cuman itu or do you have another goal punya tujuan lain kalau kalau untuk sekarang oh itu lima tahun ke depan cuma pengen bekerja di bandara itu ya dan sebagai staff saja atau tidak ingin apakah kamu tidak ingin punya cita-cita jadi manager atau jadi apa ya jadi manager mungkin ya yang bisa paling tinggi yang bisa dicapai kan tidak berarti cuman itu ya oke in five years time i want to have a stable job at the airport ya at an airport ya ini di airport mana kalau if I'm in di bandara mana pengen kerjanya nama bandaranya pinggan pinggan oke spesifikly kamu pengen kerja di sana ya betul tidak atau pengen tempat lain oke disitu ya oke sepinggan airport ya sepinggan airport balikpapan oke untuk mencapainya untuk mencapai kerja di sepinggan airport balikpapan ini punya pekerjaan tetap ini gimana caranya to achieve is I have to keep playing along with player of what does it mean would you please say it once again diulang lagi bisa to achieve to achieve is I have to keep playing along with player of oh kamu berdoa is it like that praying berusaha oh berdoa dan berusaha oke berusahanya itu konkret usahanya gimana kalau berdoa kan berdoa ya berdoa tidak perlu di konkretkan tapi kalau berusaha itu harus di konkretkan usahamu apa untuk mencapai bisa punya job yang tetap di sepinggan airport balikpapan berusaha jadi pekerja yang baik supaya menjadi jadi okay so achieve that along with along with the prayers that I always say that I always say I will do my best to become good employee once I graduate from the training at at tadi kembali ya okay good silahkan dibaca semuanya in five in five years time I want to have a stable job at pinggan airport balikpapan to achieve that along with the failure that I always say I will do my best to become a good employee employee once once I graduate graduate from the training at ericapulia good ya jadi artinya untuk mencapai itu along with the prayers that I always say bersama dengan doa yang selalu saya panjatkan saya akan berusaha menjadi pekerja yang baik ketika setelah saya lulus dari training di Kadikapuri seperti itu ya good thank you very much safety nanti ini yang kamu baca ya kalau bisa saya pengennya kamu menghafalkan kalau bisa dihafalkan jadi tidak terlihat membaca dan nanti di upload di youtube ya thank you very much right oke now I want someone from Manukwari ini sudah ada yang mengirimkan siapa ini namanya ini yang sudah mengirimkan apakah ini dari Manukwari atau dari balikpapan jadi there has already been someone sending me a message via whatsapp nah ini what's your name ini siapa ya dari siapa ini tidak ada namanya oh tidak ada ya tidak ada yang mengaku ini dari siapa in five years time I want to build a simple rented house dalam waktu lima tahun saya ingin membangun kos-kosan ya simple rented house itu jadi rumah yang bisa disewakan gitu ya to achieve that I plan to get a permanent job at the airport after graduating from Tadikapuri after I get a job I will save two and a half million rupiah per month for the next five years if I have accumulated I will kalau saya sudah mengumpulkan I will determine the location of the contract house ya saya ingin memutuskan lokasi dari rumah kos-kosan itu dimana terus compare land prices membandingkan harga-harga tanah wah ini udah spesifik sekali ya ini ya terus dengan hati-hati menilai kondisi dari rumah kontrakan berikutnya membandingkan harga pasar waduh terus berikutnya mendesain rumahnya rumah kos-kosan itu terus berikutnya mendesain sumber air untuk rumah itu setelah siap saya akan membangun rumahnya wah ini siapa ya tidak ada tidak ada yang ngaku ini siapa yang mengirim ini ini padahal bagus loh ini saya pengen oke oke kalau gitu siapa yang dari dari manupari yang ingin berlatih oh Yongki Yongki ya oke tadi Yongki yang ngirim ya bukan 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 ya oke sekarang Yongki do you want to say it's all in Indonesian Yongki ingin pakai bahasa Inggris atau Indonesia 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 dulu ya tapi tapi kita nanti dibiasakan pakai Inggris ya karena kan kita latihan bahasa Inggris ya karena ini oke in five years time what do you want to achieve in life and tell me how you are planning to do it apa rencana berlima tahun dalam waktu sepuluh tahun five five only five only five lima lima bukan sepuluh lima tahun oh dalam waktu lima tahun dalam dalam waktu lima tahun saya saya ingin kerja dalam staff bandara sebagai penanggung jawab saya basis komputer oh jadi kamu pengen ini pengen bekerja di bandara yang berkaitan dengan basis komputer oh yang berbasis komputer pekerjaan ya oke terus terus apa lagi yang ingin kamu capai dalam dalam 25 tahun saya mengumpulkan one no 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 not 25 tahun only five years lima tahun saja oh dalam tidak tahu berarti mungkin diperbaiki dulu ya Yonggi ya iya ini rencananya pendek dulu pendek dulu five years ya pendek rencananya oke mungkin diperbaiki dulu diperbaiki dulu ya rencananya harus matang lima tahun oke iya oke diperbaiki dulu sekarang ini angelic ada tidak angelic dari manokwari oh jadi dia kirim tapi tidak masuk zoom ya oke sekarang yang lainnya dari manokwari siapa Yonggi tadi rencananya jauh banget 25 tahun i won only five years saya saya apa i cannot hear you clearly what's your name once again mana ini orang yang yang lain tolong di mute dulu ya saya tidak bisa which one which one are you yang mana kamu what's your name once again i cannot hear you why are you yang mana ini orangnya yang mana yang mana raise your hand raise your hand sinatrin rumbiat oh oke sinatrin rumbiat aduh sinyalnya ya oke Indonesia oke you want to say it in Indonesia oke say say that to me rencana kamu lima tahun dan bagaimana cara dalam waktu lima tahun ke depan saya berencana untuk membuat rumah membaca bagi anak-anak yatim piatu very good untuk mencapai itu saya akan bekerja di bagian staff bandara dan saya akan menambung setiap bulan dari gaji saya berapa sekiranya 1.500.000 rupiah agar rencana saya untuk membuat rumah membaca bagian anak yatim piatu itu tercapai oke good very good in five years time in five years time i want to well reading house for reading house itu namanya reading house gitu ya coba saya reading house atau library ya reading house bukan perpustakaan coba apakah istilah reading house itu merupakan istilah yang juga di ucapan oleh pengguna atau penutur bahasa inggris asli ya coba kita lihat ya reading house reading house reading house bentar ya saya lihat dulu di itu ya oke ada ya jadi reading house itu ada i want to build a reading house for orphans for orphans for orphans terus for that i will work oke to achieve that oke for that work done i work for that in the airport i will work at the and i will save every month as an airport staff as an airport staff and i will save and i will save every month berapa tadi satu juta rupiah satu setengah juta ya one and a half million one million five hundred oh boleh one million five hundred ya one million five hundred thousand ya thousand rupiah thousand rupiah so that my plan every month ya every month to build a reading house so that my plan to build a reading to build a reading house for orphans is is service for orphans apa is a service oh it's achieved ya so that my plan to build a reading house for orphans can be can be realized ya bisa diwujudkan ya oke ya silahkan dibaca ini dibaca lagi yang punya saya ini ya ya in five years time I want to build a reading house build build ini dibaca build 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 okay in five years time I want to build a reading house for orphans ini dibaca orphans 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 pake F ya orphans oke orphans for that I will work ace and hyper staff and I will save one million five hundred thousand rupiah every month every month month dibaca month pake A ya huruf A month walaupun tulisannya O tapi dibaca A every month so that my plan to to build to build a reading house for orphans can be realized 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 ya dibaca realized ya jadi bukan realized tapi realized artinya dimujudkan thank you very much it's very noble apa ya what is it noble thing to do ya jadi ini mulia sekali ya keinginannya ya noble aspiration jadi cita-cita yang mulia jadi kamu pengen membangun rumah membaca banyak orang yang cuma kadang-kadang kita memikirkan keinginan sendiri saja tapi Vinatrin bahkan sudah memikirkan orang lain ya very good thank you very much Vinatrin semoga terwujud ya nanti ya rumah membacanya lima tahun lagi ok good now I want someone from dari Manukwari lagi deh karena kalau balik papan saya pikir sudah banyak yang bisa ya karena videonya kan sudah cukup banyak one more person from Manukwari saya pak saya pak ya ok Ridahi ya ya pak ok do you want to say in Indonesia or in Indonesia Ridahi iya Indonesia pak Indonesia ok good tell me in five years time what do you want to achieve in life and tell me how you are planning to do it lima tahun ke depan saya ingin bekerja di dunia penerbangan biar saya bisa melayani penumpang dan sempurna itu saya segera kuliah biar saya mendapat sarjana dan rencana saya kuliah belajar bersungguh-sungguh biar saya bisa sukses dan memiliki uang yang sangat banyak agar orang tua saya senang dan bangga setelah itu saya ingin membeli rumah dan kendaraan mobil agar saya pergi bekerja dengan mobil saya sendiri jadi sebenarnya ini harus harus runut ya idenya dalam lima tahun ke depan itu sebenarnya kamu pengen pengen beli mobil dan pengen punya uang banyak gitu kan iya pak iya kan caranya kamu kerja di bandara jadi tujuan kamu ada tiga tadi kan kamu pengen bekerja di bandara naik mobil terus kamu punya pengen uang banyak ya betul how much do you plan to have berapa banyak setelah lima tahun itu kira-kira uang yang ingin kamu miliki ya berapa berapa banyak kira-kira karena kalau kamu cuma menyebutkan uang banyak iya pak jumlahnya berapa kalau tadi saya 50 juta dalam lima tahun jadi satu tahun 10 juta gitu kan iya pak iya berapa berapa banyak 150 juta supaya bisa beli mobil iya pak atau punya mobil dan punya uang 150 juta dua-duanya punya mobilnya punya 150 juta nabungnya berapa itu kira-kira harus harus realistis harus berukur nabungnya berapa per bulannya kalau seperti namanya plan ini kan saya tanyanya plan ya plan itu sesuatu yang terukur rencana artinya ya kalau tadi itu namanya mimpi mimpi itu masih belum belum apa namanya kamu gak tahu cara mengwujudkannya oke kita sederhanakan ya ya pak in five years time i want to be able to afford a car so that i can go to work by car ya to achieve that to achieve that i will get a job at at the airport once i graduate from the training training at tadikapuri right to achieve that i will get a job at the airport once i graduate from the training at tadikapuri and i will save kamu mau nabung berapa ini untuk bisa beli mobil lima tahun ke depan kira-kira berapa five miliar 5 juta gajimu berapa di bandara sebulannya 150 no itu hidup kamu gak teranggara jadi gajinya 4 juta kalau separohnya 2 juta jadi atau kalau gajinya 5 juta separohnya 2,5 juta jadi i will save half of my income my monthly income jadi saya akan nabung separoh dari pendapatan bulanan saya income for the next five years oke jadi silahkan dibaca Ridahi nah kalau seperti ini jadi terukur ya kamu nabung separoh gaji jadi kalau gajinya 5 juta 2,5 kamu nabung itu cukup banyak itu 5 tahun lagi bisa beli mobilnya silahkan Ridahi dibaca in five years time i want to be i want i want ini dibaca want i want to be i want to be able to afford ini dibaca able i want to be able i want to be able to afford a car so that i can go to work by car to achieve that i will get a job at the report and i grow ini dibaca once 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 i grow once i graduate once i grow from the training bukan one tapi once ada s nya once 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 i graduate ini dibaca graduate graduate once i grow did graduate 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 Terima kasih. Income for the next five years. In the next five years. For the next five years. Oke, for the next five years. Jadi dalam lima tahun ke depan mau nabung separuh gaji ya. Oke, good. Thank you, Ridahi. How old are you, Ridahi? How old are you right now? How old itu umurmu berapa? How old are you right now? 18 tahun, Pak. What is 18 in English? Oh, kok ngilang gimana? What is 18 tahun in English? 18 tahun bahasa Inggrisnya apa? What is 18 tahun in English? Ridahi. 18 tahun itu bahasa Inggrisnya adalah I am 18 years old. Saya 18 tahun. Oke, dibaca ini. 18 years. Dibaca. I am 18 years old. I am 8 years old. Oh, 8 years old. 8 years old itu 8 tahun. 18. Iya, iya. Dibaca dong. I am 18 years old. Coba dibaca. I am 18 years old. Bukan 18, tapi 18. Huruf G sama H-nya nggak dibaca. Coba diulangi. I am 18 years old. I am 18 years old. 18 ya. Jangan 18 ya. Ulangi lagi coba. I am 18 years old. I am 18 years old. No, 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 salah. Itu kamu masih ek kamu bacanya. Itu nggak ada pemberhentiannya. Jadi, 18. I am 18 years old. Salah, 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 salah. Sampai benar. Jadi, gini bacanya. 18. Nah, seperti ini bacanya. Tulusannya 18, tapi bacanya seperti ini. I am 18 years old. Oke. 18 ya. Jadi, bukan 18, tapi 18. Oke. Thank you very much, Ridahi. Oke. Untuk yang lainnya, saya sudah mengirimkan banyak alternatif jawaban di grup. Itu bisa digunakan untuk jawaban. Dan nanti malam saya mengharapkan video kalian di-upload. Bisa ya. Untuk Balikpapan dan Manokari. Baik. Ya, bisa kalian gunakan itu, apa, jawaban-jawaban itu untuk menyusun jawaban kalian sendiri. Nanti kalian rekam, ya. Oke. Baik. Ya, thank you very much for today, for joining me this afternoon. Nanti untuk Manokari, saya akan kirimkan channel-channel dari cabang-cabang yang lain untuk sebagai contoh, ya, bagaimana cara mengupload-nya. Jadi, by tonight, I am expecting that all of you can upload your videos, ya. Jadi, semua dari kalian bisa mengupload videonya. Gak apa-apa, gak sempurna, karena nanti saya akan melihat setelah ini. Nanti saya akan meminta kalian untuk membuat video yang lain, supaya saya bisa lihat progres kalian, ya. Oke, guys. Thank you once again. And have a nice day. I'm looking forward to your videos being uploaded by tonight. Goodbye. See you in the next meeting.